Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, how are you today? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Oke teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia Tema yang akan kita pelajari adalah tema 1 yaitu indahnya kebersamaan Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung Let's begin! Nah, teman-teman, tahukah kamu dalam sebuah teks atau bacaan di setiap paragraf mengandung sebuah gagasan pokok? Selain gagasan pokok, dalam setiap paragraf juga mengandung gagasan pendukung Kemudian, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan berupa beberapa kalimat yang merupakan inti dari suatu pembahasan Selanjutnya, bagaimanakah cara agar kita bisa mengetahui gagasan pokok pada suatu paragraf? Nah, kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari ciri-ciri gagasan pokok Apa saja kah itu? Ada lima ciri-ciri gagasan pokok Satu, terdiri dari satu kalimat utuh Dua, dibentuk tanpa kata sambung Tiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang bisa dijelaskan Empat, memiliki kalimat yang jelas Dan lima, gagasan pokok yang berada di akhir kalimat Biasanya ditandai oleh kata Oleh karena itu, kesimpulannya, dan oleh sebab itu Setelah gagasan pokok, kita akan mempelajari gagasan pendukung Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah suatu urayan atau informasi tambahan yang melengkapi gagasan pokok Atau bisa diartikan sebagai kalimat yang menjelaskan dan melengkapi gagasan pokok secara detail Kemudian, kita akan mempelajari ciri-ciri gagasan pendukung Ada lima ciri-ciri gagasan pendukung Yaitu Satu, tidak berdiri sendiri karena merupakan pelengkap gagasan pokok Dua, gagasan pendukung biasanya berupa contoh, data pendukung, atau kalimat pelengkap dari gagasan pokok Tiga, bersifat khusus dari kalimat utama Empat, berada setelah ide pokok Lima, isinya bisa lebih dari satu kalimat Nah, apakah teman-teman sudah bisa mengetahui perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita bahas bersama-sama Gagasan pokok menjelaskan inti dari paragraf agar pembaca dapat memahami bacaannya Sedangkan gagasan pendukung bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok dalam teks bacaannya Oke Bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Ada cara untuk menentukan gagasan pokok Yaitu Satu, membaca dengan cermat dari teks bacaan atau paragraf Dua, menentukan kalimat utama yang terdapat di awal atau di akhir paragraf Tiga, membaca dalam hati dari teks bacaan Sedangkan, cara menentukan gagasan pendukung ada lima cara Apa saja kah itu? Satu, kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam satu paragraf Dua, kita tentukan mana kalimat pokok dalam satu paragraf Tiga, kita tentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas Empat, kita tentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf Lima, kita ulangi langkah satu sampai dengan empat untuk setiap paragraf dalam teks masingnya Oke teman-teman, itu semua adalah pembelajaran kita kali ini Apakah ada yang masih mengingat kita sudah belajar apa saja? Oke, pada pembelajaran kita kali ini, kita sudah mempelajari Satu, apa itu gagasan pokok? Dua, bagaimanakah ciri-ciri gagasan pokok? Tiga, apa itu gagasan pendukung? Empat, bagaimanakah ciri-ciri gagasan pendukung? Lima, bagaimanakah perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Enam, cara menentukan gagasan pokok Dan tujuh, cara menentukan gagasan pendukung Oke, sampai disini dulu pembelajaran kita kali ini teman-teman Tetap semangat dan jaga kesehatan ya See you in the next learning video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh